Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Zambek kali ini saya akan membahas tentang sadar Allah bukanlah dikir dan mikir sadar Allah bukanlah dikir dan mikir tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihaliman ngobrol prihal ini kopi luak sinagar asli nikmatnya luar biasa seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya dan akan terus saya jelaskan bahwa sadar Allah bukanlah dengan dikir dan mikir kalau untuk menggunakan nama Allah sebagai alasan sebagai jubah kebenaran padahal kita telah berbohon kita sendiri belum kenal dengan diri kita belum bisa mengendalikan nafsu sendiri masih mudah tersinggung masih egois masih menganggap orang lain salah dan diri kita benar maka belum sadar akan Allah itu harus sadar akan dirinya dulu jadi peribahasa sadar Allah sebetulnya adalah jubah kebenaran yang dipakai oleh kebohongan seperti yang pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya jadi sekarang itu yang berkeliaran itu adalah kebohongan yang memakai jubah kebenaran kalau untuk mengatasnamakan Allah Iblis pun mengatasnamakan Allah memakai jubah Allah sadar Allah kalau dikatakan atas nama Allah bahkan fir'aun pun berkata ana roba kumul ala aku ketuhananku agamaku apa yang kuyakini itu yang paling benar di sisi Allah jadi kalau untuk menamakan Allah Iblis pun selalu mengatasnamakan Allah sadar Allah jin pun sadar Allah fir'aun pun bersumpah demi Allah Abu Jahal pun bersumpah demi Allah jadi sekarang itu yang selalu menggunakan jubah kebenaran itu adalah kebohongan jadi jangan selalu menggunakan Allah untuk amin orang-orang yang sadar Allah tidak perlu berdikir karena dikir itu pasti mikir bagaimana kita bisa bertemu dengan diri sendiri kenal dengan diri sendiri bagaimana kita bisa mengenali diri bagaimana Allah bisa mengalirkan air kosong ke dalam diri kita sedangkan di dalam diri kita terisi penuh dengan dikir dan pikir kalau kita dikir berarti kita yang mengisi ruang di dalam diri kita ibaratnya seperti kopi kalau kita dikir dan mikir ini ibarat kopi yang sudah terisi penuh gelasnya gelas itu ibarat diri kita ibarat tubuh kita terisi penuh dengan dikir dan pikir nah bagaimana Allah akan menilukan air jernih yang bening sedangkan di dalam diri kita penuh dengan kopi terisi leber ini tidak akan masuk karena apa? karena ilah gelasnya terisi tapi bagaimana untuk kontak dengan Allah dan mengenal diri kosongkan dulu diri kita tidak ada lagi mikir tidak ada lagi mikir menyerah kepada Allah itulah Islam jadi Islam itu menyerah berserah diri kepada Allah itulah Islam bukan agama bukan komunitas bukan pengakuan sekarang banyak orang yang ngaku Islam tapi kelakuannya tidak Islam mudah tersinggung setiap orang berkata dianggapnya menyinggungnya padahal karena apa? karena hatinya penuh terisi kebencian penuh terisi dikir-dikir saya bilang hentikan coba dikir itu dikir itu bukan malah melembutkan hati dikir itu malah mengeraskan karena terus diisi terus ditempa akhirnya es pun membeku yang tadinya asair karena terus ditempa jadi membeku kenapa? terus-terusan diisi dengan dikir dikir itu kan mengulang kata-kata petunjuk kata-kata di dalam petunjuk seperti Al-Quran Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudus itu kan harusnya bukan untuk diulang-ulang didikirkan bukan untuk dikerjakan Al-Rahman Al-Rahim kita harus dikerjakan kasih sayang terhadap sesama bukan didikirkan itu kan petunjuk ibaratnya 250 km menuju suka bumi petunjuk coba didikirkan 250 km menuju suka bumi 250 km menuju suka bumi nah itu orang yang ingin dekat dengan Tuhan tapi diciptakan dengan akal menurut kelayakan akal menurut kebiasaan dan semua orang disuruh seragam seperti jalannya padahal yang namanya ilmu itu ibarat jembatan jembatan itu bukan tujuan tapi hanya penghantar pikiran bukan salah manusia yang tak punya pikiran ya bukan manusia tapi pikiran jangan dijadikan Tuhan pikiran itu adalah kendaraan bukan Tuhan bukan tujuan nah kalau kita berpikir itu sama saja jiwa kita ngikutin kehendak pikiran ngikutin kebiasaan pikiran ini sama saja motor mengendalikan pengendaranya harusnya manusia mengendalikan motor harusnya manusia mengendalikan mobil ini sekarang mobil motor mengendarain orang itulah Tuhan yang diciptakan menurut akal pikir Tuhan yang diciptakan menurut persepsi kebiasaannya akhirnya menuju jalan Tuhan pun diseragamkan harus dikir lah 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 apa sih 250 kelamatan menuju Jakarta tak 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 ngapain capek dengan kerja saya juga kerja ini ngerjain belakang background ini berdoa ini dikir saya ketika bekerja itu dikir bikir itu gerak bikir itu berkreasi bukan berusat usat dan karo itu bergerak doa itu bersyukur doa itu ibadah doa itu bekerja bukan meminta coba deh kamu terasakan sendiri ketika ada teman kamu datang ke rumah setiap ke rumah meminta meminta inilah meminta itulah awalnya mungkin dikasih sekali dua kali tapi lama-lama bagaimana kalau dia 10 kali 20 kali datang ke rumah dengan kebiasaannya terus meminta lama-lama kan kita juga kesalahan orang minta-minta tanpa sadar meminta itu sebetulnya menyuruh Tuhan makanya kalau berdoa kalau tidak berdoa makanya disebut sombong pengertian doanya yang harus dipahami doa itu bukan meminta doa itu bersyukur dan bekerja ini saya seperti bikin kolam selama satu bulan sendiri konsep kolam ini ini doa ini dikir jadi dikir itu bergerak akhirnya membuatkan suatu hasil karya yang nyata itulah dikir itulah doa bukan doa hu-ho hu-ho hu-hu-hu-hu apa-apaan Jakarta Jakarta 250 meter menuju Jakarta Jakarta kan ini ulang-ulang tidak lucu ya Tuhan itu melikuti diri kita tidak perlu dicari mencari Tuhan sama seperti ikan yang sedang berenang di kolam mencari air yang mencari Tuhan sama seperti ikan berenang di kolam mencari air air mana air mana kata ikan padahal dia lagi berenang di kolam nah itu seperti itu mencari ridho Allah padahal hidup kita juga sudah diridhoi oleh Allah dilahirkan ke dunia juga karena ridho Allah ya gak perlu lagi mencari ridho Allah cobalah bergerak cobalah bekerja dan syukuri apa yang anda dapatkan hari ini sekecil apapun rejeki yang anda dapat syukuri itulah doa itulah dikiru bukan berucap-ucap silat duduk mengharap sesuatu namanya guru harusnya guru guru itu ibarat sumur sumur itu justru orang yang mencari sumber kepenangan mencari air yang datang ke sumur lalu mengambil manfaat air yang jernih dari sumur tapi ini orang berpikir-pikir berpikir-pikir Allah tapi saya perhatikan orang hidupnya kok malah sumur nyari-nyari gayung cukang nyangan modol jembatan atau WC nyari jamban nyari yang berak harusnya kan yang berak nyari jamban harusnya kan gayung nyari sumur kebenaran tidak pernah keluar dari sumur yang selalu berkuar-kuar keluar wah bener ke begini harus dikir harus mikir itu sebetulnya kebohongan yang selalu menggunakan baju atau jubat kebenaran selalu mengatasnamakan Allah sadar Allah gak ada itu bahasa sadar Allah ada juga sadar jiwa sadar diri kalau untuk sadar diri maka sadar akan Allah dan kendara di dalam diri kita kalau orang masih menggunakan istilah kata sadar Allah artinya dia belum sadar diri terkadang Tuhan hanya dijadikan topeng untuk pembenaran bukan kebenaran kebenaran tidak pernah keluar dari sumur yang selalu keluar sumur mencari-cari sahabah mencari-cari murid mencari pengikut itu adalah kebohongan yang memakai jubat kebenaran dan tidak pernah yang namanya kebenaran selalu mengatasnamakan Allah jadi bahasa sadar Allah adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang belum sadar akan dirinya sadar ya ilmu cuma jembatan ilmu bukan tujuan pikiran bukan yang mengendari kita bukan yang mengontrol kita pikiran yang harus kita kontrol pikiran itu dimatikan salah tidak dikendalikan juga salah dimatikan salah ya kalau kita motor dimatikan kita gak bisa manfaat dengan motor itu atau mengetahat dengan kendaraan mobil itu dia dikendalikan kita bawa bukan motor dan mobil yang mengendalikan kita ini sekarang ini banyak orang yang membicarakan Tuhan tapi masih dengan persepsi akal dan selalu mengatasnamakan Tuhan selalu mengatasnamakan Allah padar Allah inilah Tuhan tidak ada istilah seperti itu jadi sebetulnya yang disebut dengan Tuhan itu adalah Adam atau Ruhani di dalam diri kita yang terdiri dari sembilan tingkatan Ruhani dan ini kita harus pahami di dalam diri kita baru dari baru sampai mana kalau kita masih terpengaruh oleh benda mencintai orang hanya karena benda menghormati orang hanya karena orang itu memiliki benda artinya Tuhannya masih di nafsu amarot benda nah kemelakatan itu akan terbawa sampai mati makanya kembali pada awan itu dengan sadar diri bukan dengan sadar Allah sadar diri bro jangan selalu mengatakan Allah jangan memakai bahasa sadar Allah pakailah bahasa sadar diri kita manusia bukan manager Allah bukan aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran gak ada orang-orang yang sadar diri berbicara seperti itu seolah-olah dia benar saya berkarya berkarya aja bekerja namun tapi ketika misalnya ada orang yang menyuruh kayak besok saya harus jadi juri untuk lomba logo sukabuni saya dipanggil langsung dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan suatu kehormatan sih bagi saya karena jurinya ada tiga satu ahli sejarah dua ahli budaya dan ahli semi ahli semi menunjuk kepada saya itu kepala Deput di Sukabumi Pak Jajan dan saya berterima kasih karena satu asan honong itu satu permata artinya eksistensi kita diartinya membumi tidak melangit jadi manusia-manusia dari langit turun ke bumi untuk membumi bukan melangit jadi Rasul Nabi zaman dulu itu membumi bukan melangit jadi bahasa-bahasa melangit sadar Allah demi Allah itu adalah manusia-manusia yang masih budaya rendah dan selalu mengatas memakan Allah melangit ngomongnya terlalu tinggi makanya kalau ngomong jangan terlalu tinggi betar mulutnya nabrak pesawat mending kalau pesawat lewat ngupuk lewat lampung kepala mulut makanya jangan terlalu banyak menggunakan nama Allah mengatas namakan Allah yang sering mengatas namakan Allah yang sering memakai jubah kebenaran adalah kebohonan karena kebenaran tidak pernah keluar dari sumur true never out from well ya jadi dikir adalah bekerja doa adalah bersyukur dan bekerja ini adalah bukti doa dan dikir saya akhirnya menghasilkan karya nyata ini dikir dan doa itu seperti ini bekerja walaupun untuk melakukan itu proses ini satu bulan saya menerjakan ini tapi ini hasil dari doa dan dikir bukan bacot bukan mulang kata-kata 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta tak 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 apaan lucu kayak orang-orang bolot Tuhan itu kan udah satu kesatuan meliputi diri kita ngapain kita panggil-panggil beratnya beratnya lo lagi ngobrol sama saya atau lo lagi ngobrol sama Presiden Jokowi lagi berhadapan masa Jokowi 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 ditampar apaan sih lo kalau orang bolok ya sama seperti Allah Allah itu udah meliputi diri kita ngapain dipanggil Allah 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 apa sih emang gue budek apa sadar diri jangan sadar Allah sadar diri orang yang selalu menggunakan kata sadar Allah sebetulnya adalah orang yang tidak akan sadar akan dirinya maka kembalilah kepada diri itulah yang saya sebut jambek kembali ke fitrah adalah kembali ke diri sadar diri bukan sadar Allah lu itu siapa kita bukan siapa-siapa bukan betul kan Tuhan bukan apapun kita hanya menjadi manusia biasa yang membumi bukan melangit makanya gunakanlah bahasa-bahasa yang membumi bahasa-bahasa yang biasa ini saya selalu ngukis tentang bumi tentang langit ataupun ngukis tentang semesta itu menistestasi dari kerja nyata inilah doa dan dikir bukan di ucap-ucap dan di ulang tapi dikerjakan dan disyukuri Alhamdulillah menghasilkan karya yang nyata dan saya bisa menikmati relaksasi di rumah dengan hidup yang senang saya pun sedang belajar animasi mudah-mudahan kalau saya nanti bisa animasi saya insya Allah akan membuat film rakyat kalengkongan dengan dua anaknya Anwar dan Anwar Anwar yang menurut kepada bapaknya Anwar yang durhata itu sebetulnya rakyat kalengkongan itu Adam dan Anwar Anwar itu adalah Skobil dan Habel ini lahirnya di Skobung dan buktinya adalah Gunung Padang Cianyur dan di kami ada satu kampung dan kesamatan bernama Lengkong ini asalnya dari kata rakyat kalengkongan jadi rakyat kalengkongan itu bukan hayalan atau fikir ada dan nyata dan kitabnya pun pernah ada cuman diambil sama Belanda dan disimpan di Belanda arsifnya di Daun Lontar karena hidupnya rakyat kalengkongan ini hubungan tahun sebelum Masohi jadi banyak historinya yang sudah hilang nah saya ingin sekali membuat animasi tentang film rakyat kalengkongan ini menangkap sejarah Nusantara bahwa di Nusantara ini pernah lahir seorang maju bernama rakyat kalengkongan yang oleh orang Israel mungkin disebut Adam mudah-mudahan bisa terlaksana tapi sebelum itu otomatis saya harus melalui proses dulu belajar kalau kita sadar belum apa ya belajar kalau kita sadar belum bisa ya belajar nah itulah yang disebut sadar diri kalau sadar kita manusia ya jadilah manusia kalau sadar lapar ya makan kalau sadar haus ya minum itulah sadar diri bukan sadar Allah gak usah menggunakan kata-kata sadar Allah lagi malu bro jangan dijadikan tameng Allah jangan dijadikan kedok ya sadarlah diri untuk sadar Allah dan kembalilah kepada diri bacalah dirimu itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesempatan yang menonton video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati